Cak Ketum Golkar Ucapnya singkat saat ditanya awak media sebelum menyampaikan pedato dalam sarasahan nasional, merumuskan pembaharuan dan kebangkitan Partai Golkar di Hotel Manhattan, Minggu, 10 Desember 2017 Air Langga meyakini kalau dirinya sudah masuk dan sesuai dengan apa yang ada di dalam aktar Partai Golkar untuk menjadi ketua umum Kendati demikian, dirinya enggan jika hanya menjadi calon tunggal dalam perusahaan pemilihan ketua umum Partai Golkar Insya Allah saya sudah sesuai dengan at-art, dan di dalamnya kan enggak ada yang menghalangi kader untuk maju Jadi kalau memang mampu semuanya bisa, imbuh Air Langga Di sisi lain, Ketua Generasi Muda Partai Golkar, GMPG, Ahmad Doli Kurnia menyebutkan kalau Air Langga adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Setia Novanto sebagai ketua umum Golkar Pasalnya, Air Langga dinilai Doli memiliki sikap yang mampu mencerminkan nilai-nilai yang diusung oleh GMPG Buat kami satu-satunya calon yang membuat Tagline Golkar bersih adalah Air Langga Ini Tagline kami sejak awal Jauh sebelum munas-munas dulu kami bilang kalau baiknya Caketum adalah orang yang tidak berpotensi kena kasus hukum dan berpotensi atau pernah terlibat korupsi, tandas dia Terima kasih 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 Terima kasih